Jumlah pembaca surat kabar turun tajam di Amerika Serikat karena generasi muda masa kini mencari berita di internet. Majalah Newsweek beralih sepenuhnya ke versi digital pada Desember 2012. Tapi bulan lalu memulai lagi edisi cetak dengan pemilik baru IBT Media. Tapi menurut Direktur Keterlibatan Audiens IBT, Kate Gardner, target pembaca Newsweek edisi cetak bukanlah kaum muda. Banyak perusahaan pemberitaan mempromosikan produk digital online mereka di konferensi South by Southwest di Austin, Texas belum lama ini. Michael Maynes dari The Nile Foundation mengatakan jurnalisme digital masih dalam tahap pengembangan yang belum teratur. Sejumlah perusahaan berita online mendapatkan ceruk pasar dengan berfungsi, yang berfokus pada isu atau jenis berita tertentu, terkadang di tingkat lokal atau wilayah. Salah satu yang paling berhasil adalah The Texas Tribune yang meliput kebijakan publik dan politik di negara bagian Texas. Pendanaan mereka datang dari beberapa sumber, termasuk donasi pribadi dan usaha bisnis sampingan. Menurut pengamat, media seperti The Texas Tribune bisa mendapat banyak pembaca karena integritasnya dibangun dari adanya keragaman sumber dana. Dan hal ini bisa menjadi model bagi situs berita lainnya. Dari Washington, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.